Kedua, yang jadi persoalan itu, laporan polisinya hanya satu, perindiknya dua, perintah penyidikannya dua, jadi kasus Habib Rizik ini kasus luar biasa dan kasus aneh, khusus Habib Rizik. Dulu perkara-perkara supersi, tak pernah satu LP, dua perindik, zaman-zaman dulu perkara supersi. 5, 3, 2, 1 Sekitar jam 11, ini dimulai sidang kedua, pra-peradilan kasus Habib Rizik Siap. Sebenarnya, sidang pra-peradilan hari ini adalah menjawab terkait yang disampaikan di sidang pertama oleh pihak pemohon, pihak Habib Rizik Siap, yang isinya ada 7, 7 petitum, teman-teman, atau 7 permohonan kepada Majelis Hakim untuk membatalkan status Habib Rizik Siap dan membebaskan Habib Rizik Siap dari segala tuduhan yang disangkakan kepada beliau. Dan hari ini, Habib Rizik juga masih ditahan oleh pihak polda Metro Jaya. Karena itu, pra-peradilan hari ini memang ditujukan untuk membebaskan Habib Rizik Siap. Dan hari ini juga, teman-teman, pihak kepolisian menjawab apa yang disampaikan oleh pihak pemohon di sidang pra-peradilan hari yang pertama. Lalu apa, teman-teman, jawaban dari pihak kepolisian terkait apa yang dimohonkan oleh pihak pemohon yang sebanyak 7 petitum itu. Nah, teman-teman, ini ada berita yang cukup menarik terkait jawaban dari pihak kepolisian mengenai tuntutan dari pihak pemohon. Ini kita ambil dari kumparan news, teman-teman. Sidang pra-peradilan Habib Rizik berlanjut ke pembuktian. Jadi, ini sudah mulai pembuktian, teman-teman, terkait sidang pra-peradilan Habib Rizik Siap. Kita baca beritanya, sidang kedua pra-peradilan Habib Rizik di PN Jakarta Selatan telah selesai. Sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada Rabu 6 Januari 2021, pukul 13.00 WIB. Jadi, sidang akan dilanjutkan besok, teman-teman, sekitar jam 1 setelah surat duhur ini, sidang pra-peradilan yang ketiga akan dilanjut. Ini kita kutip dari Hakim Ahmad Sahyuti, teman-teman. Dan, maka selanjutnya kita akan memasuki acara pembuktian. Untuk itu, sidang hari ini cukup sekian dan besok kita mulai untuk pembuktian surat dari kedua belah biak. Kata Hakim Ahmad Sahyuti sebelum menutup sidang, selasa 5 Januari 2021. Jadi, memang hari ini sudah ditutup dan besok ini yang dilakukan sidang adalah terkait pembuktian dari keduanya. Jadi, hari kemarin itu adalah adu argumentasi dan besok ini adu bukti. Jadi, ini memang harus ada pembuktian terkait tuntutan dari pihak kepolisian yang menuntut Habib Rizik ini melanggar pasal 160 dan 216 KUHP. Maka, ini harus dibuktikan dengan bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak tentunya. Sidang kedua beragendakan penyampaian jawaban dari kuasa hukum kepolisian sebagai pihak termohon. Salah satu yang mereka jawab ialah terkait penggunaan pasal 160 KUHP kepada Habib Rizik siap. Karena pasal ini adalah pasal yang menjerat Habib Rizik yang menyebabkan Habib Rizik ini ditahan, teman-teman. Yaitu pasal 160. Kuasa hukum kepolisian mengatakan, pasal itu terkait dengan pernyataan Habib Rizik yang mengajak masyarakat untuk hadir dalam acara akad nikah putrinya dan maulut nabi di Petamburan pada 14 November 2020. Habib Rizik dianggap mengasut orang untuk melanggar peraturan terkait kekarantinaan kesehatan, karena di Jakarta masih diterapkan PSBB. Jadi teman-teman, acara maulutan dan acara pernikahan putri Habib Rizik siap, ini menurut pihak kepolisian mengajak orang untuk datang ke tempat Habib Rizik. Dan ini dianggap adalah merupakan penghasutan, karena tidak mengindahkan aturan terkait PSBB. Jadi pembatasan sosial bersekala besar yang ada di Jakarta. Ini yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Jadi mengajak orang untuk datang ini dianggap menghasut, karena dianggap ini melanggar aturan terkait PSBB. Kemudian pengabayan soal persoalan melalui hasutan atau ajakan undangan terkait masa yang bergurumun, pada tanpa mematuhi protokol kesehatan. Unsur menghasut terpenuhi, kata kuasa hukum Polda Metro Jaya. Jadi kata kuasa hukum Polda ini, unsurnya itu sudah terpenuhi. Jadi mengajak orang untuk datang ke acara pernikahan tanpa mengindahkan aturan terkait PSBB ini dianggap hasutan. Jadi menghasut. Tetapi kalau saya pikir, teman-teman, beberapa waktu kemarin ini acara hajatan, pernikahan ini juga ada. Tidak hanya di tempat di Jakarta, tetapi di beberapa daerah juga melakukan hajatan. Jadi kalau kita melihat pernikahan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di petamburan, tetapi di tempat lain pernikahan itu juga ada. Acara pernikahan itu harus memenuhi syarat. Jadi kalau syaratnya terpenuhi, maka itu boleh dilakukan. Misalkan di depan pintu waktu masuk tamunya itu disediakan cuci tangan. Jadi orang sebelum masuk, cuci tangan. Kemudian acara pernikahan itu juga diwajibkan bagi para tamu harus memakai masker. Ini seperti itu. Jadi kalau hal-hal seperti itu dilaksanakan oleh pihak yang membuat acara atau yang mengundang, maka ini boleh dilakukan acara pernikahan. Itu yang kita ketahui di beberapa desa, teman-teman. Karena kemarin teman saya itu juga melakukan hajatan pernikahan putrinya. Nah, juga begitu di depan pintu ketika tamu akan masuk itu sudah disiapkan keran-keran air untuk cuci tangan. Dan itu memang disyaratkan oleh yang memberikan izin, yaitu daerah. Biasanya pihak pembeda ini memberikan izin kalau memenuhi syarat seperti itu. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, maka hajatan ini bisa dilakukan. Dan tidak ada maksud untuk melanggar protokol kesehatan dalam hal itu, teman-teman. Kemudian, teman-teman, kepolisian pada akhir jawabannya meminta hakim untuk menolak seluruh permohonan Habib Rizik. Serta membebani biaya perkara kepada Habib Rizik. Jadi pihak kuasa hukum dari Polda ini meminta hakim menolak seluruh tuntutan dari pihak pemohon dari pihak Habib Rizik. Dan membebani biaya perkara kepada pihak Habib Rizik. Makanya dalam video yang sebelumnya ini sudah saya katakan bahwa antara dua pemohon dan termohon ini akan saling bertolak belakang. Misalkan, apa yang diminta oleh pihak pemohon supaya pihak termohon menerbitkan SP3. Padahal jawaban dari pihak termohon mengatakan hakim supaya menolak seluruh tuntutan dari pihak pemohon. Dan membebankan biaya perkara kepada pihak pemohon. Jadi ini kan bertolak belakang apa yang dituntut oleh pihak pemohon sama jawaban pihak termohon. Maka di sini sebenarnya hakim yang akan memberikan satu kepastian hukum. Yang akan memberikan rasa keadilan bagi keduanya. Karena itu hakim adalah tumpuan terakhir sebenarnya untuk mendapatkan keadilan di negeri ini. Jadi kalau hakimnya itu independen, tidak ditekan sana sini maka harusnya hakim bisa memberikan keputusan yang adil teman-teman. Sebelum hakim menutup sidang, kuasa hukum Habib Rizik Alamsah Hanafiah sempat menyampaikan replik lesan. Isinya masih terkait pasal 160. Serta menganggap bukti yang disebutkan kepolisian dalam jawaban tidak ada yang terkait langsung dengan Habib Rizik. Meski begitu, kuasa hukum kepolisian mengatakan pra-peradilan hanya untuk membuktikan administrasi dari penepatan tersangka, penetapan tersangka, maupun penahanan. Sementara pembuktian perkara disampaikan dalam persidangan nanti. Jawaban mereka atas permohonan Habib Rizik pun tidak berubah. Kami tetap dengan jawaban kami, kata kuasa hukum Polda Metro Jaya. Itu, teman-teman, terkait jawaban pihak Polda Metro Jaya. Intinya, pasal 160 menurut kuasa hukum Polda itu sudah memenuhi unsur. Jadi, Habib Rizik mengajak orang untuk datang ke acara pernikahan putrinya, dan dianggap ini mengabaikan terkait aturan PSBB, yaitu pembatasan sosial bersekala besar. Karena Jakarta ini ada PSBB. Dianggap mengabaikan. Padahal kalau kita melihat kemarin yang disampaikan oleh pengacara, tidak ada unsur, tidak ada niat dari Habib Rizik untuk melanggar protokol kesehatan. Jadi, itu, teman-teman, terkait jawaban dari pihak termohon mengenai tuntutan yang disampaikan oleh pihak Habib Rizik ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi, pada intinya, pihak kepolisian tetap bersekukuh pada pendiriannya bahwa Habib Rizik melanggar pasal 160 KUHP, di mana Habib Rizik ini mengundang orang untuk datang ke pernikahan Habib Rizik, dan dianggap melanggar peraturan terkait pembatasan sosial bersekala besar, yang dalam ini disebut dengan Undang-Undang Kekarantinaan. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas hari ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silakan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tebal-like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax